Gajah menginjak-nginjak pawang setelah bertahun-tahun membiarkan orang-orang menaikinya. Jika Anda pernah pergi berlibur dan naik gajah, saat itu Anda mungkin menikmatinya. Tapi pertimbangkanlah bahwa gajah mungkin tidak menyukainya. Dan kadang-kadang mereka akan membiarkanmu tahu. Di Zimbabwe, gajah jantan berusia 30 tahun bernama Mbanje telah ditindas oleh pawangnya, Enoch Kufandada. Enoch dilaporkan menggunakan tongkat untuk memaksa gajah berjalan. Pada tanggal 22 Juli setelah mengumpulkan sekelompok turis, Enoch pergi untuk mengambil gajah. Dan saat itulah Mbanje akhirnya menghentahkan kakinya. Gajah menginjak pawangnya dan saksi mengatakan lubang berdarah di dada Enoch. Mungkin berasal dari tongkat yang ia gunakan untuk memukuli Mbanje. Seperti yang dapat Anda lihat, pria berusia 50 tahun terkapar tak bergerak lagi. Rekan-rekan Enoch dengan cepat membawa Mbanje pergi karena ia masih marah dan mereka khawatir ia mungkin akan melukai orang lain. Dilaporkan ini adalah ketiga kalinya Mbanje menyerang Enoch. Berdasarkan wawancara resmi atas nama operator pariwisata dan safari daerah, ternyata gajah dikenal suka menyimpan dendam selama bertahun-tahun jika dianiaya oleh pawang mereka. World Animal Protection menyebut insiden sebagai sebuah pengingat menyedihkan lainnya, bahwa gajah adalah binatang liar dan tidak untuk dinaiki. ... ... ... ... Terima kasih.